Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran di semester 2 kali ini Baik anak-anak kali ini kita belajar matematika materi bangun ruang ya termasuk dalam geometri ya Terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran kita baca doa wal pembelajaran Ilahan Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Alaihi Wasallam Wa Alaihi Wasallam Wa Ila Syih Abdul Qadir Cailani Wa Ila Syih Asyam Asari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Radzidu billahi rabbah wa bilislami dina Fabi Muhammadin Nabiya wa rasulah Rabbi jidni ilma wa rasulmi fadma Wa ta'alni min imadi wa salimin Bismillahirrahmanirrahim Wa humma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman Ala sayyidina muhammadanillahi dan halumi lakad Wa dan fariju milqurab wa doba bilh hawa'is Wa tunalumi rogho'ib Wa husnul hawadimi wastaskal Ma'umum biat sihir karim Wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli lamhadim wa nawasim biadadikulli maklumillah Amin Baikkan anak Sebelum kalian menyimak video pembelajaran berikut ini Terlebih dahulu Kalian siapkan alat tulis Kalian catat hal-hal yang mungkin bisa kalian tanyakan nanti kepada Pak Imam ya Yang dirasa perlu penjelasan lebih detail ataupun kurang jelas Silahkan menyimak video pembelajaran berikut ini Baik kita mulai pembelajaran Bangun ruang ya Kita mulai dengan belajar prisma dan limas Jadi prisma adalah Bangun ruang yang Mempunyai sisi alas dan sisi atas Sama dan sejajar ya Kok atau banyak buku menyebutkan kongruen Kongruen itu artinya sama atau identik Baik sama ukuran dan sama bentuknya begitu Nah perhatikan gambar Ini adalah contoh dari Bangun ruang prisma ya Pak Imam contohkan Dua prisma ya Yang satu Yang satu Alasnya berbentuk segi tiga Sedangkan satunya alasnya berbentuk segi lima Nah untuk menamakan prisma Itu sesuai dengan bentuk alas ya Kalau limas bagaimana Langsung saja Pak Imam Gambarkan kalau limas Sama-sama alasnya berbentuk segi tiga Kalau limas bentuknya seperti ini Atasnya runcing ya Jadi limas itu adalah Bangun ruang Yang dibatasi oleh Alas Segi banyak ya Bisa segi tiga, segi empat, atau segi lima Dan seterusnya Dan juga sisi tegaknya berubah segi tiga Yang berdiri itu Nah Kalau prisma ini Ini alasnya berbentuk segi tiga Sama dengan sisi atas ya Karena itu disebut prisma Jadi prisma itu Sisi alas harus sama dengan sisi atas Karena ini alasnya berbentuk segi tiga Ini kita sebut sebagai Prisma segi tiga Nah Demikian juga Gambar satunya Alasnya segi lima Atasnya segi lima Sama Berarti Ini juga disebut prisma ya Kongruen Kongruen itu artinya Sama baik ukuran dan Bentuknya Begitu Nah Kalau limas ini Ini alasnya segi tiga Sisi alasnya berbentuk segi tiga Karena itu disebut lima segi tiga Sedangkan satunya Sisi alasnya berbentuk segi empat ya Sehingga disebut yang satunya lima segi empat Ini lima segi tiga ya Seperti pada gambar Satunya lima segi empat Ingat Limas adalah Bangun ruang yang Dibatasi oleh sisi alas berbentuk segi banyak Dan Sisi tegak yang berupa segi tiga Nah sedangkan Kalau Prisma Sisi tegaknya berbentuk Persegi panjang Yang tegak itu ya Begitu Nah Kita pelajari unsur-unsur Dari bangun ruang ini Ada titik sudut Ini titik sudut Seperti pada gambar Nah ini titik sudut Sehingga kalau prisma segi tiga Titik sudutnya ada berapa ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam ya Sedangkan Rusuk Unsur-unsur yang lain Ada rusuk ya Ini rusuk Ruas garis Atau pertemuan dua bidang ya Nah itu Ruas garis Jadi Kalau prisma segi tiga Dihitung Ruas garis atau rusuknya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Ada sembilan Rusuk Prisma segi tiga Mempunyai sembilan rusuk Begitu Kemudian unsur yang lain Ada sisi Atau bisa disebut juga bidang ya Itu bidang alas Ini bidang atas Dua ya Yang tegak ini ada Satu Dua Tiga Berarti Prisma segi tiga Ada lima Sisi Begitu Bisa membedakan ya Bisa membedakan ya Titik sudut rusuk Dan sisi atau bidang Demikian juga ini Prisma segi lima Bisa kalian hitung Seperti tadi ya Titik sudutnya ada Sepuluh Ya ini Belum dituliskan ya Ini Prisma segi tiga Karena alasnya berbentuk segi tiga Ini prisma segi lima Karena alasnya berbentuk segi lima Gitu Nah demikian juga unsur-unsur pada limas ya Bisa kita cari juga Titik sudut Rusuk Dan sisi Untuk limas itu Titik sudutnya ada Kalau limas segi tiga Bisa kita hitung pada gambar ya Titik sudutnya ada Satu Dua Tiga Empat Ada empat Titik sudut Sedangkan Lima segi empat Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima Titik sudut Rusuknya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam Kalau lima segi empat Rusuknya ada Delapan Ya Delapan Kalau bidangnya Ada Empat Terdiri dari alas Dan sisi tegak ya Demikian Lima segi empat Ada enam Sisi alas Satu Sisi tegaknya Lima Maaf Itu maksudnya Lima ya Bukan enam Jadi Lima segi empat Mempunyai sisi Lima Oke Kita lanjutkan Dengan Bangun ruang Tabung Kemudian Kerucut Dan Bola Kita mulai dari Tabung Gambarnya Gambarnya Seperti Di Dikambar Ini ya Saya gambarkan Bentuknya Dikambar Seperti itu Garis putus Putus itu Menandakan itu Ada di balik Atau di dalam Ya Itu Sebenarnya Berbentuk Alasnya Berbentuk Lingkaran Baik Tabung Ataupun Kerucut Kalau bola Ini bola Bola adalah Bangun ruang Yang dibatasi oleh Satu sisi lengkung Ya Satu sisi lengkung Nah ini titik-titik ini Hanya Garis bantu saja Yang Dimana Supaya terlihat jelas Bahwa Bola itu Mempunyai rongga Bukan bangun Datar ya Tapi bangun Ruang Mempunyai ruang Nah ini Tabung Sisi alasnya Itu sama Dengan Sisi Atas Dan Berbentuk Lingkaran Ya Ingat Jadi seperti Prisma Tapi alasnya Berbentuk Lingkaran Sama atasnya Maka disebut Tabung Atau silinder Sedangkan Kerucut ini Seperti Limas Tapi alasnya Berbentuk Lingkaran Jadi bisa dikatakan Kerucut itu adalah Limas Spesial Jadi Limas Yang alasnya Lingkaran Disebut Kerucut Begitu Sedangkan Bola ini Dibatasi oleh Satu Sisi Lengkung Jadi Bola itu Sisinya Ada satu Yaitu Sisi Lengkung Itu Sendiri Oke Sekarang Kita pelajari Unsur-unsur Bangun Ruang Dari ketiga Bangun Ruang Ini Titik Sudut Kemudian Rusuk Dan juga Sisi Atau Bidang Baik Titik Sudut Dari Tabung Keucut Dan Bola Oke Untuk Tabung Titik Sudut Tidak Ada Jadi Tabung Dikatakan Tidak Mempunyai Titik Sudut Tabung Tidak Mempunyai Titik Sudut Kalau Rusuk 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 Yang Atas Dan Rusuk Bawah Hanya Dua Itu Yang Samping Itu Bukan Rusuk Itu Gambar Bantu Sebenarnya Itu Sisi Lengkung Bukan Rusuk Jadi Rusuk Tabung Hanya Dua Yaitu Yang Membentuk Lingkaran Alas Dan Lingkaran Atas Itu Rusuk Tabung Kalau Sisinya Ada Tiga Terdiri Dari Alas Dan Atas Dua Ditambah Satu Sisi Lengkung Yaitu Tiga Berarti Nah Kerucut Ini Dikatakan Dia Juga Tidak Mempunyai Titik Sudut Ini Disebut Sebagai Titik Puncak Tapi Ada Beberapa Buku Atau Beberapa Ahli Yang Mengatakan Bahwa Titik Puncak Kerucut Itu Juga Titik Sudut Begitu Nah Rusuknya Hanya Satu Yaitu Yang Membentuk Lingkaran Di Alas Ini Nah Kalau Bidangnya Ada Satu Bidang Alas Dan Satu Bidang Lengkung Atau Disebut Selimut Kerucut Ya Nah Sehingga Sisinya Ada Dua Untuk Kerucut Sedangkan Bola Ini Juga Tidak Mempunyai Titik Sudut Jelas Rusuk Juga Tidak Mempunyai Sedangkan Sisi Atau Bidangnya Hanya Satu Yaitu Sisi Lengkung Itu Sendiri Begitu Jadi Dari Mengamati Gambar Gambar Sama Uncur Uncur Ini Pak Imam Harapkan Kalian Bisa Membedakan Dan Membandingkan Dari Prisma Limas Tapung Kerucut Dan Pola Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang bangun ruang di kelas 6 ini ya Termasuk dalam mata pelajaran matematika di bidang geometri Baik anak-anak Untuk lebih memperdalam penjelasan kalian Setelah ini kalian kerjakan link tugas melalui Google Form ya Jangan lupa untuk mencatat cara pengerjaannya di buku tugas Baik Sebelum kita akhiri Terlebih dahulu kita baca doa penutup Kita baca surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal insana lafi husr Illalladina amanu Anni salihani Watawasamil haqi Watawasamil somur Baik anak-anak Pak Imam Ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh